Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Yang saya hormati Ustaz-Ustazah, kakak-kakak, adik-adik dan teman-teman di lingkungan diniah ala Zarjambi yang saya banggakan Melalui pertemuan kultum ini, marilah kita memperbanyak zirikullah, ingat selalu akan Allah sehingga kita dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian Salam sejahtera, semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW Di mana belialah yang membangun seluruh umat manusia di permukaan bumi ini dengan akhlakul karima Sehingga kita dapat melihat hal-hal yang terpuji dan hal-hal yang tercelah berkat hidayah dari Allah SWT Kakak-kakak, adik-adik dan teman-teman yang saya banggakan Ada pun judul kultum yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah bekal teristimewa kini esok bagi pemuda dan pemudi Sesuai dengan tema tersebut, maka saya hendak menguraikan secara singkat Dengan harapan semoga kita dapat mengambil hikmahnya Serta kita dapat berupaya untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari Kakak-kakak, adik-adik dan teman-teman yang saya banggakan Ketahuilah bahwa masa muda sangatlah banyak tantangan yang akan dihadapi Dari hari ke hari, khususnya masa kini Di mana kaulah muda diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengaruh budaya Seperti halnya yang sering kita jumpai di kota-kota besar Sedikit demi sedikit mulai merembet ke desa-desa Contohnya adalah seperti cara berpakaian mencerminkan tidak islami dan pergaulan bebas Lalu langkah apa yang harus kita persiapkan untuk bekal hari sekarang dan hari esok Agar pribadi kita menjadi lebih baik lagi dan berguna bagi agama, bangsa, dan negara Sehingga keceriaan gemilangnya masa depan benar-benar menjadi kenyataan Ada pun bekal terbaik dan teristimewa yang harus kita persiapkan Dan selalu kita pegang teguh adalah Ilmu, pengetahuan, dan taqwa Berdasarkan hal tersebut, maka Imam Syafi'i berkata Bismillahirrahmanirrahim Hayatul fatawallahi bil'ilmi watuqah Iza lam yakunala i'tiarun li'zatih Yang artinya hidupnya pemuda itu demi Allah Harus dengan ilmu dan taqwa kepada Allah Kalau kedua-duanya itu kosong berarti pemuda itu tidak ada Baiklah cukup sekian urayan kultum yang saya sampaikan hari ini Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian Sekiranya ada kata-kata yang salah saya ucapkan Saya minta maaf yang sebesar-besarnya Saya akhiri Wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih